Hai Maya teman-teman ini tunggu lakinya sudah normal kembali tadi hasil cetakannya ya ini sudah bisa dipakai lagi ke mobil ya teman-teman ini keben kebetulan ini akhirnya tim mobil ya cara-cara reparasi atau restorasi tunggul aki biar nanti waktu pengecoran ini kuat jaga gampang copot lagi teman-teman kita pakai bau dulu ya ini lalu kita buat cetakan dari tanah biat ya atau tanah apa aja yang penting basah dan bisa menampung timah cairnya nanti ya teman-teman kita tinggal tuang timah cair ke atas ini proses pencairan timah pakai lasan ya teman-teman selamat menikmati ini proses penuangan jairan timahnya teman-teman ini proses penuangan jairan timahnya teman-teman teman-teman ini tunggu lakinya sudah normal kembali tadi hasil cetakannya ya ini sudah bisa dipakai lagi ke mobil ya teman-teman ini kebetulan ini akhirnya laki mobil ya ini sudah tinggal pasang lagi ke mobil ini sudah benar-benar kuat sekali ya teman-teman udah pol ya kuatnya dan dulu video dari saya jangan lupa like, share, komen, subscribe, buku, kontrol, dan lebih semangat lagi untuk buat tutorial-tutorial yang lainnya ayo mantap selamat menikmati